Itu masih gelap, ngeliat wujud aslinya ya? Ngeliat banget jelas, aku tuh mau turun ya Nah terus jam 9 tuh pulang, terus kita tuh pipis, pipisnya tuh di bawah pohon mangga Nah terus aku tuh ya dari sebelah mata tuh kayak keliatan ada orang begini ngeliatin aku mandi Cuman aku mau nengok begini tutup aku Kita masih di Taman Kowlompak nih guys, masih bersama Rina, sama Ginta Di sini tuh banyak sekali pohon-pohon gede guys, kalau di Indonesia sih pasti udah cerita-cerita horornya tuh banyak banget Iya nggak Rina? Iya betul banget Di Indonesia mah tempatnya para dedemik, komplit ada semua Kamu punya pengalaman horor nggak Rina? Ada sih beberapa, tapi satu aja kali ya ceritanya, satu pengalaman Terus? Jadi tuh, itu tahun 2014 ya, masih tinggal di Labuan Ratu Itu kebetulan tuh sering ditinggal sama suami Aku tuh tidur sama anak yang masih kelas 2 SD Anak kamu? Bukan, tetangga Jadi temenin aku, temenin gitu Oh iya ngerti-ngerti Udah gitu tuh, ceritanya mau sholat subuh tuh bangun jam 5 Kalau mau namanya kita tinggal di daerah kampung gitu ya kak Karena kita harus nimbah tuh Jadi aku tuh mau sholat tuh harus nimbah air buat kudu Nah buka pintu belakang, jadi tuh rumah aku tuh kayak ada gang kecil gitu kak Di sebelahnya yang tempat aku tidur itu kamar itu ada yang lagi duduk posisi begini Itu masih gelap Jadi kamu ngeliat wujud aslinya ya? Ngeliat banget jelas Aku tuh mau turun ya Merinding guys Mau ngelangkahi kaki tuh langsung tutup lagi Terus aku tanya sama anak kecil yang tidur bareng aku gitu ya Aku kira takutnya orang gila yang terkenal disitu loh kak Wah-wah itu bagja tuh rambutnya panjang apa enggak Terus kata anak kecil bilangnya botak Terus orangnya gimana? Tinggi apa pendek? Tinggi Sedangkan yang kuliah tuh perempuan Pakai duster Putih? Enggak, baju biasa Paju biasa Pakai duster segini Segini melamun gini Kayak orang melamun Kayak orang melamun gini tuh Tapi posisinya enggak nunjukin kalau dia ngeliat kamu Nyamping, jadi kayak Tapi kamu ngeliat wajanya enggak? Enggak kan dia ngeliat gini Posisinya enggak ngeliat kesana Itu kayak di film-film koror Iya Yang rambutnya aku tahu tadi Oh enggak, enggak Tapi ya makanya aku takutnya itu orang Orang gila Tapi ternyata pas aku nanya sama yang punya rumah Itu tuh almarhumah ibunya tuh sering duduk disitu Yang aku kasih tau detail untuk wujudnya tuh kayak almarhumah ibunya Rambutnya keriting Posisinya diikat Pakai bajunya juga seperti itu Jadi katanya almarhum ibunya sedangkan malamnya tuh Si suaminya tuh bakar penyan Oh, kayak mengundang? Iya Terus aku yang dilihatin Jam 5 itu kan Horor banget Ini ya, masih gelap ya Posisinya, ih takut banget Langsung enggak jadi sorot Nah, kalau kita punya pengalaman horor enggak sayang Tapi kamu suka enggak nonton youtube yang horor-horor gitu Yang berbau mistis Kalau aku akhir-akhir ini memang lagi suka banget Semenjak RJA 5 ngangkat itu kos-kosan yang horor itu ya Terus para penontonnya tuh pada kebawa mistis gitu Aku tuh ingat ya Kalau melihat secara langsung wujudnya setan yang kayak di film-film hantu itu aku tuh belum pernah Dan aku tuh bukan pecinta film horor gitu Paling takut sama yang namanya film setan tuh Cuman aku tuh pernah Zaman dulu tuh ya kan kita tuh belum punya TV ya Terus tuh nonton TV-nya tuh numpang di rumah tetangga tuh REN Yang punya TV tuh baru satu orang gitu Nah, terus jam 9 tuh pulang Terus kita tuh pipis-pipisnya tuh di bawah pohon mangga Nah, terus aku tuh melihat saudara aku ya Terus aku bilang Ang, tungguin aku masuk rumahnya Ang, aku bilang gitu Terus kata ibu akunya Arsih, itu saudara Ang, kamu sudah masuk Kamu cepetan Kalau udah kencingnya cepetan masuk Jadi saudara akunya juga di dalam Jadi yang tadi kakak ngomong itu siapa? Bukan Iya Nah, terus ya Yang kedua ya Yang kedua tuh waktu musim mangga Dan kita tuh orang gak punya ya Gak punya pohon mangganya Punya rumah tuh sepetak doang Gak ada halamannya gitu Nah, terus Kalau lagi musim mangga kita tuh Jam 5 subuh tuh nyari mangga yang jatuh tuh REN Nah, terus Aku tuh melihat temen aku gitu Terus aku bilang Nen, kamu udah dapet berapa mangganya? Terus kayak temen aku REN Itu bawa kreisnya kayak orang lagi Nyari mangga yang jatuh gitu Terus aku bilang Kamu udah dapet berapa NEN? Aku bilang gitu Terus dionya diem aja Terus pas sampai di sekolah Pas udah singkat ceritanya ya Pas di sekolahan tuh Aku tuh Gordia Kamu sombong banget sih Tadi pagi aku tanya mangganya dapat berapa Kamu diem aja Aku bilang gitu Terus kata temen akunya tuh Apa aku tadi pagi Nen, nyari mangga Aku ketiduran Bangunnya kesiangan Jadi yang tadi pagi aku liat Tuh, entah siapa guys? Benerin Jadi saya tanya tuh Bener menyerupai temen aku Berarti Ngeliatnya bukan wujud yang menyeramkan ya? Bukan Tapi pernah satu kali ada ya Kan aku tuh Kalau mandi tuh Numpang di sumurnya tetangga Nah, ada orang Abis baru meninggal gitu Terus aku mandi tuh Kayak ada yang liatin gitu Cuma aku tuh ya Dari sebelah mata tuh Kayak keliatan Ada orang begini Ngeliatin aku mandi Cuma aku mau nengok Gini tutup aku Nah, ibu Aku ditemenin sama ibu aku Terus aku bilang Mak, tadi aku mandi Ada yang nungguin Siapa? Nenek-nenek Badannya kurus gitu Terus Oh, itu mbok Mbok anu lah Kayak gitu Yang orang baru meninggal itu Tapi aku Kalau nengok gini Mungkin kelihatan ya Tapi si itu ya Si yang baru meninggal itu Itu tuh gak pergi-pergi Ngeliatin aku mandi gini loh Cuma aku gak Gak melihat Karena aku gak nengok gitu Cuma aku dari sebelah mata tuh Kelihatan banget ya Tuh gak pergi-pergi Itu pos posisinya udah subuh Ada ibu aku Tapi ibu akunya gak kelihatan Ya kata marhuma Nenek akunya tuh Aku berbagi cerita ya Apakah lama aku ngeliat Marhuma itu Bilang ya tuh Kalau wakilnya subuh tuh Ya para jadim itu pada pulang Azar subuh tuh Makanya gak heran sih Kalau menjelang subuh Kita tuh sering Ketemu sama Makhluk-makhluk Seperti itu tuh kak Makanya kan kalau kita Mau sholat tahajud Kita sering banget kan Ditakutin Awas jam 3 tuh nanti Ketemu sama Pocong Ketemu sama Muteranak Ya karena jam-jam segitu tuh Pada pulang semua Kalau ya Antara percaya gak percaya ya Kalau walam ya Temen Ibu aku juga pernah mimpi ya Ibu aku tuh pernah mimpi Digatengin sama sosok Nenek-nenek Badannya kurus Terus tapi badannya tuh tinggi Terus dia tuh bilang Katanya Enok katanya Pengen makan sama sayur tahu Katanya gitu Bisa gak dimasakin Katanya gitu Terus ibu akunya tuh Dalam hati tuh ya Wong minta kok pakai request gitu Ibaratnya tuh ya Terus ibu aku terbangun Cerita ke bapak aku Aku tuh mimpi Katanya Gini-gini Terus kata bapakunya Itu kok seperti Nenek aku Jadi ibu aku tuh belum pernah ketemu Sama neneknya Tapi ciri-cirinya tuh Rin Persis banget Persis banget Seperti almarhumah Iya Yang ini Samping yang dia pakai Kebaya yang dia pakai Iya Katanya itu nenek aku punya Terus emel neneknya Bapakku itu suka sama sayur pahu Oh jadi masuk akal ya Iya Kayak lagi aku hamil anak yang kedua Kak Ini yang Yang aku tinggalin ini Mimpinya tuh Di mentuaku Ada kuntilanak Gua Lungguin depan rumah Yang satunya mukanya burak Yang satunya Ya mukanya Ya kayak setan gitu Cuma satunya tuh hancur Nah yang mukanya hancur ini Mau deketin Terus kata mertua gini Gak apa-apa Katanya Gak bakal Ganggu Tapi tuh Mau nyamperin terus Tapi gak berani masuk ke dalam Ceritanya next next Hari Aku tuh cerita sama mertuaku Aku baru-baru nikah itu Kan belum terlalu deket ya sama mertua Terus aku cerita Mak Rina tuh Mimpi Mimpi Ngeliat kuntilanak gua Begini-begini Begini ya Mertuaku tuh cuma diem Gak komen apa-apa Nah terus Ada Pak RT dateng ke rumah Pak RT dateng Ngabarin Kalau ada wayang Nanti Malam minggu tuh Nonton Nah terus Pak RT Dia tuh orang bisa Dia tuh Lihat aku Ini siapa Ini rabinya Ini anak saya Kata mertu aku Nah pas Pak RTnya pulang Mertu aku baru cerita Nah Nah Nengkono puja Ada perempuan dua Mukanya burah Sama mukanya Enggak Ya seperti Dalam mimpi aku Jadi mertuaku tuh Apa masih taunya Setelah Pak RT dateng Ya itu kata P RTnya Kalau di tempat itu tuh Emang ada kuntilanak dua Perempuan yang ngejagain Maksudnya tuh Mungkin ya Karena aku orang baru ya Jadi dateng ke mimpi aku Aku juga lagi hamil Anak laki-laki Kata almarhumah nenek aku tuh ya Pas aku cerita Aku punya pengalaman Apa ngeliat hantu itu ya Tadi aku nyenggel gini Kelihatan gak sih Harus disenggel dulu Masih